Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Irfan Wibobo, menyerahkan uang hasil lelang sebesar Rp12.788.900.000 kepada Bank BJB Syariah Senin Siang. Uang tersebut merupakan hasil lelang dari aset sebidang tanah milik Andi Wilanto, terpidana kasus megakorupsi Garut Superblok. Uang yang diserahkan merupakan uang pengganti kerugian negara senilai Rp554.000.000 lebih. Ini merupakan penyerahan keempat dari aset yang dijual oleh Kejaksaan Negeri dari terpidana Andi Wilanto. Dan masih ada lagi aset lainnya yang berupa tanah dan bangunan yang akan dilelang. Pemegang hak Aliminator SE dirampas untuk negara CQBJB Syariah dan dihitung sebagai pengurangan pidana pembayar roh pengganti. Sudah dilelang, kemudian uang sebesar Rp12.788.900.000.000 dan hari ini pada hari Senin tanggal 30 September tahun 2024, kami serahkan kepada Bank BJB Syariah. Kasus megakorupsi yang dilakukan terpidana Andi Wilanto bermula dari kredit fiktif yang dicairkan oleh Bank BJB Syariah. Kepada dua perusahaan, yaitu PT. Hatsuka Saranakarya dan CV Manunggal Abadi sebesar Rp554.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Dana tersebut untuk pembangunan Garut Superblok 2014-2015 dan Andi Wilanto pun telah difonis bersalah. Dihukum 10 tahun dan harus mengganti kerugian negara dengan menyita aset kekayaannya. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat